Terima kasih ada masih bersama kami di Pompas Sport Weekend. Sponover sukses catak sejarah dengan satu emas Olimpiade dari Paris, PP Papsi gelar syukuran, sekaligus berikan bonus tambahan bagi kontingan Angkat Besi Indonesia. Peraih emas Rizky Juniansyah dikuyur bonus rumah, plus asuransi senilai 4 miliar rupiah. Induk Organisasi Angkat Besi Nasional menggelar syukuran setelah mampu mengantar atletnya. Rizky Juniansyah, meraih emas Olimpiade Paris. Tidak sekedar bersyukur, PP Papsi juga memberikan bonus tambahan pada kontingen Angkat Besi Nasional sebagai apresiasi. Peraih emas Rizky Juniansyah mendapat satu unit rumah, plus asuransi senilai 4 miliar rupiah, yang bisa dicairkan ketika usia 41 tahun. Selain Rizky, sang pelatih Triatno juga mendapat bonus 200 juta rupiah. Nominal yang sama juga diberikan untuk lifter Eko Yuli Irawan dan Nurul Akmal, yang pulang tanpa medali. Sedangkan pelatih Eko dan Nurul masing-masing mendapat 50 juta rupiah. Bonus ini diharapkan jadi motivasi bagi Rizky dan seluruh atlet Angkat Besi Nasional lainnya untuk fokus meraih prestasi. Tentunya dari kali hasil itu kita harapkan atlet-atlet kita, tidak hanya yang sudah berprestasi yang senior, tapi juga atlet kita yang junior dan yang youth, yang muda ini, terus bisa memberikan medali-medali, bisa terprestasi secara maksimal di semua ajang nasional dan internasional. Dan saya punya keakiran penuh bahwa atlet-atlet kita ini akan berprestasi sangat luar biasa, karena regenerasi yang kita lakukan ini berjalan sangat-sangat baik. Guyuran bonus khususnya kepada Rizky juga dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini. Lifter asal Banten kabarnya juga akan menerima bonus dari pihak swasta pada awal pekan depan.